Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu Pada tetap-tetapan di ruangan Zoom Di pacari perkuliahan 24 Pancasila sebagai ideologi Walaupun memang konten materinya sudah saya upload Sudah saya share ke teman-teman semua Dan hal-hal yang ditanyakan oleh teman-teman pun Banyak yang masuk ke konten saya Oke terkait dengan bab ideologi ini Ini bab yang sangat penting untuk kita pahami bersama Karena ada beberapa hal yang perlu kita Pahami ya Pahit dengan Pancasila sebagai ideologi Kalau kita menuju pada materi perkuliahan bab dasar negara Di materi sebelum UTS Dan bab ideologi yang kita pelajari Setelah UTS ini ada beberapa hal Yang menjadi persamaan Tapi walaupun Banyak persamaan Ada juga beberapa hal yang perlu dibedakan Antara Pancasila sebagai ideologi Dan Pancasila sebagai dasar negara Sebagai dasar negara Pancasila itu merupakan Tadkunda mental norm Ini yang pernah dibahas di ujian tengah semester Atau sebagai sumber dari segala sumber hukum Dalam bahasa yang sederhana Pancasila sebagai dasar negara Ini adalah realisasi Yang objektif Dimana kalau objektif ini Jelas siapa objeknya Siapa yang bisa melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara Yaitu yang kita bahas di UTS Penyelenggaran negara Pemerintah Karena ini terkait dengan kedudukan Pancasila Sebagai sumber dari segala sumber hukum Sementara sebagai ideologi Lawan dari subjektif Eh maaf Lawan dari objektif Yaitu subjektif Nah Pancasila sebagai ideologi itu Merupakan Implementasi atau pelaksanaan Atau realisasi secara subjektif Dimana bukan hanya tanggung jawab Negara Tapi juga tanggung jawab semuanya Baik kita pun sebagai warga negara Itu bisa melaksanakan Pancasila Sebagai dasar negara Itu kurang lebih seperti itu Atau bahasa lain Kalau di materi perkuliahan kita Bab 3 itu terkait dengan Implementasi objektif Sementara bab 4, bab 5, bab 6 Itu terkait dengan implementasi yang subjektif Dimana implementasi subjektif ini Bukan hanya tanggung jawab Satu pihak Tapi semua pihak Kita pun sebagai warga negara Termasuk pemerintahan pun Kepala negara maupun unsur-unsur yang lainnya Itu dapat melaksanakan Pancasila secara subjektif Karena berkaitan dengan pandangan hidup Ideologi Falsafah bangsa Itu yang subjektif Makanya di bab selanjutnya ada falsafah Itu ada di bab Filsafat yang di bab minggu depan Di bab yang lainnya misalnya Sebagai pandangan hidup Sebagai penuntun moral Ada bab sistem etika Maka di bab terakhir Nanti bab 7 ada Tentang bagaimana implementasi Dalam berbagai bidang Keilmuan asing-masing Itu kurang lebih teman-teman semua Nah Bung Karno selain Memperkenalkan istilah Dasar negara Yaitu start fundamental norms Juga Memperkenalkan suatu istilah yang disebut dengan Philosophie Gronslag Jadi dua pendudukan dan dua fungsi Yang pertama adalah Setelah lagi start fundamental norms Ini istilah-istilah Bung Karno Dan yang kedua Philosophie Gronslag Yang kita bahas ya Sebagai ideologi Sebagai falsafah Sebagai pandangan hidup Itu Philosophie Gronslag Karena Ini menyangkut Tanggung jawab semua pihak Bukan hanya Tanggung jawab Negara Oke itu kurang lebih Teman-teman semua ya Berkaitan dengan Hal-hal yang perlu Anda Pahami lagi Yang perlu teman-teman Ingatkan kembali Bahwa ini memang Materi yang sangat penting ya Sebagai penuntun kita Sebagai masa depan Anda juga ya Terkait dengan Dasar negara kita Ideologi kita Karena kita kan Kuria di sini Kita ini orang Indonesia Bukan orang mana-mana Oke Sampai situ dulu Beberapa pertanyaan Yang banyak masuk Terima kasih Jelasannya Tantangan Apa yang dalam ideologi kita Saat ini Sebagai ideologi Negara yang memiliki Dimensi idealis Dimensi-dimensi Pancasila Walaupun nanti Misalnya ada yang Demunan apa yang Saya uraikan Sekarang bisa menjawab Apa yang banyak Anda tanyakan Karena kalau saya jawab Satu tidak mungkin Tapi balik tidak Yang banyak Masuk aja dulunya Yang empat yang kedua Bagaimana usaha kita Untuk tetap Menegahkan penjajah Sebagai ideologi Dengan hidup Dengan dasar negara Luar biasa ya Kemudian ini Saya bisa jawab ya Terus yang terakhir Hubungan dengan agama Nah kapsir tunggal Ini banyak yang ditanyakan Oke Halo semuanya Masih pada Ada disini Ada 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 Tapi saya Tanggung sih ya Kalau ini banyak Yang mau gabung Bapak-apak lah Nanti ikut kelas lain Atau lihat rekaman Saya sebenarnya Mau sambil live youtube Tapi kesian juga Terlalu banyak media Oke Ini cukup banyak ya Memperhani yang Off-camp pun Bukan hanya sekedar Off-camp ya Jiwa dan raganya Tetap masuk Saya sebenarnya Saya senang Melihat yang On-camp Ketika saya ngomong Yang merasa Ada orang yang Memperhatikan saya Yang mengumpulkan saya Tapi kan saya Tidak memaksakan Oke Ideologi ya Kita berbicara Alam ide Berbicara alam ideal Jauh sebelum Negara Bangsa Yang harus memiliki Ideologi Kita pun sebagai manusia Memiliki Ideologi Harusnya ya Anda dalam menjalani Kehidupan Dalam mencapai Sebuah Proses kehidupan Yang masa depan Memerlukan sesuatu Yang disebut dengan Idealisme Bahasa kita Atau juga Cita-cita Apakah Anda disini Punya cita-cita Coba yang saya Lihat dulu ya Anita Maudi Anita Maudi Dari lulusan Akutansi ya Ya Pak Apa cita-cita kamu Jadi dokter Waktu kecil kamu Apa yang kamu Cita-citakan Yang jadi dokter Terus Sekarang jadi apa Sekarang Sekarang Pengen jadi Pegawai di Kementerian Keuangan Pak Apa Itu cita-cita Manajemen ini Yang lihat dulu Ghea Tadi ada Ghea Salwaya Ghea kamu waktu kecil Pengen jadi apa Pegawai bang pak Waktu kecil Pegawai bang pak Sekarang sampai sekarang Ini kamu agak sedikit Konsisten Cita-citanya Ya Kira-kira Kalau anak kecil Ataupun kita lah Yang punya cita-cita Contoh Cita-cita itu apa sih Yang paling mainstream Banyak dikatakan oleh orang Tadi dokter Apalagi Polisi Coba Selain Itu apa Coba Kira-kira Kalau cita-cita itu Manusia itu ingini Jadi apa Selain yang tadi saya sebutkan Presiden pak Presiden Apa lagi Sentara pak Sentara Nah Ada gak yang pernah Bercita-cita Menjadi tukang sebelah Waktu kecil Tidak ada pak Tukang batagor Cung Kenapa tidak ada yang ingin Ditukang batagor Waktu kecil Kira-kira kalau anak kecil ditanya Sekarang misalnya ada anak kecil Anak punya adik Sudara yang masih Usia 5 sampai 7 tahun Nanti kamu mau jadi apa Batagor kuah misalnya Ada gak kira-kira anak kecil Atau tanya ke Tukang batagor Anda tahu kan Kalau nanti ke kampus Dia usul banyak Tukang dagang Di range Apalah Coba tanya ke tukang cimol Bibi atau mamang Mamang Waktu masih kecil Mamang itu ingin jadi apa sih Cita-citanya Kira-kira dia jawab Jawab gak Misalnya jawabannya Mamang dari kecil Ingin jadi tukang cimol Kira-kira jawab itu gak Kira-kira Tukang batagor Tukang cimol Kira-kira boleh cita-cita Ingin jadi tukang batagor Atau cimol Kira-kira Salam gila Kira-kira Ngomong itu gak Tukang batagor Tukang tahu Tukang basah tahu Kira-kira ingin Tukang basah tahu gak Waktu kecilnya Tidak pak Tidak Nanti kalau Cita-cita itu Berbicara apa Keinginan tertinggi Dalam hidup Jadi keinginan tertinggi Dalam hidup Jadi tongkang Jadi punya cita-cita itu Gak apa Makanya Anak kecil Ataupun manusia itu Ingin jadi Bahkan ada yang menarik Hari Senin Di kelas Perbankan Pasti waktu kecil Karena saya senang Menonton Naruto Ingin jadi Naruto Ingin jadi superhero Gak apa-apa Kalau hayalan Idealisme itu Hayalan Kalau Anda Lihat film-film Waktu kecil Superhero Mungkin kita pun Ingin jadi superhero Seperti mereka Itu gak apa-apa Sebagai ideologi Sebagai idealisme Sebagai dunia ide Dunia hayalan Seperti itu Mungkin Seperti itu Bahkan kalau Kalau anak-anak Belajaman dulu Karena gak ada film Katun Ingin jadi Gatot kaca Apakah Tidak kamu Ingin menikah Dengan Gatot kaca Kalau cewek cantik Banyak yang suka Kedengar Laki-laki Yang suka Penemuan Suatu hari Laki-laki Dandan Malam Mingguan Dandan Pake Siger Pake Sayap Alak Alak Kacau Badana Kecil Kalau saya Digit-git Supaya Gagak Terbang Saya Jam Delapan Sudah Diam Di depan rumah Cewek itu Ketak 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 Tanya Aku Si Cewek Saha Taha Hikmah Laki-laki Ketut 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 Maksudnya Daripada ruas Reflek Bawa cair Setermos Cair panas Banyur Kan Laki-laki Banyur Cair panas Biasanya panas Aceret Aduh Ketut 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 Jadi Gajuan Ketut 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 Jadi itu Manusia Bisa seperti itu Jangan tanggung Kalau Anda punya Cita-cita Nah Kemudian Yang berikutnya Ini negara Beruntung Kita punya Pendiri Bangsa Pendiri Negara Di tahun 1945 Itu Ketika Negara Mau dibentuk Yang mereka Pikirkan Terlebih dahulu Adalah Dasar Negara Ideologi Negara Ini Sangat Luar biasa Sekali Bukan Berpikiran Negara Merdeka Indonesia Merdeka Misalnya Ada Ada Sebuah impian Yang Yang tinggi Dari Pendiri Bangsa Kita Yang disebut Dengan Cita-cita Karena Di era Kolonialisme Kita tidak Bebas Diatur oleh Orang Lain Sehingga Lihat Tujuan Bernegara Kita Selain Anda Memahami Sila-sila Pancasila Lihat Waktu Kolonialisme Tidak Ada Perlindungan Terhadap Bangsa Indonesia Nah Sekarang Sudah Merdeka Kita Lindungi Aja Negara Ini Kalau Merdeka Lindungi Semua Warga Negara Jadi Kalau Sekarang Negara Belum Bisa Melindungi Malah Merubikan Warga Negaranya Berarti Ada Masalah Di Negara Itu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melaksanakan Getar Di Bandunia Memajukan Kesejahteraan Umum Jadi Hal-hal Yang Tinggi Melindungi Mencerdaskan Mensejahterakan Itu Untuk Orang Dalamnya Untuk Lewatnya Bahkan Paling Tingginya Kita Melaksanakan Ketertiban Dunia Terlibat Aktif Dalam Politik Dunia Itu Tujuan Bernegara Kita Apa Dasarnya Dasar Untuk Kita Berideologi Seperti Itu Maka Di Alinek Keempat Pancasila Dasar Kita Dalam Mencapai Cita-cita Itu Ada Bagaimana Berketuhanan Bagaimana Kemanusiaan Karena Kita Bangsa Yang Berperik Kemanusiaan Karena Kita Bangsa Yang Berpersatuan Karena Kita Bangsa Yang Bermusyawarah Karena Bangsa Yang Menginginkan Sebuah Keadilan Nah Itu Dimensi Idealis Jadi Kalau Bicara Ideologi Apakah Setiap Ideologi Itu Idealis Ya Pasti Idealis Kita Lihat Perbandingan Ideologi Saya Sebuah Sebuah Negara Atau Marsisme Marsisme Itu Dijadikan Sebagai Sebuah Paham Negara Secara Monopolistik Oleh Uni Soviet Lahirlah Paham Yang disebut Dengan Komunisme Yang Satu Individualis Ada Persaingan Bebas Karena Kapitalis Yang Satu Menolak Kapitalisme Makanya Buku Yang Tebal Dari Karl Marx Itu Namanya Das Kapital Dan Itu Menjadi Pertarungan Dunia Tadi Ada Pertanya Bagaimana Dengan Ketika Indonesia Mau Dimerdekatkan Atau Bangsa Nusantara Ingin Membuat Sebuah Negara Baru Yang Akhirnya Menjadi Indonesia Keadaan Dunia Sedang Melami Tiga Pertarungan Ideologi Itu Dan Soekarno Di Tahun 26 Nulis Buku Tentang Itu Juga Parsisme Nasionalisme Nasionalisme Liberalisme Karena Munculnya Nasionalisme Dari Liberalisme Dan Satu Lagi Islamisme Jadi Kalau Kita Mau Melihat Sebenarnya Pancasila Itu Dari Sisi Muatan Isinya Itu Mengandung Tiga Unsur Itu Islamisme Agama Kalau Misalnya Jadi Agama Ada Kesamaan Nilai Dalam Semua Agama Itu Bersaya Pada Hal Yang Gaib Tuhan Artinya Bahwa Bangsa Kita Sila Pertama Itu Menempatkan Ketuhanan Yang Kedua Adalah Ya Tadi Ideologi Yang Kedua Jadi Sila Pancasila Itu Merupakan Semuanya Nilai Yang Dikatakan Sebagai Nilai Penggabungan Dari Tiga Geologi Itu Apakah Agama Islam Sila Pertama Humanisme Itu Humanisme Seperti kita Ketahui Yang Sudah Saya Jelaskan Di Bapak Dan Pangan Juga Humanisme Itu Jika Adanya Paham Liberalisme Manusia Manusia Yang Adil Dan Beran Humanisme Itu Kan Kenapa Muncul Humanisme Karena Pandangan Filosofi Manusia Sebagai Makhluk Individu Nah Yang Ketiga Nasionalisme Indonesia Nah Persatuan Indonesia Nasionalisme Indonesia Nah Nasionalisme Indonesia Itu Bagaimana Ya Persatuan Dalam Bahasa Soekarno Eka Sila Trisila Itu Gotong Royong Jadi Akhirnya Sila Ketiga Itu Merupakan Bahasa Sederhana Dari Pancasila Inti Pusat Pancasila Ada Di Tengah Sila Ketiga Karena Agamanya Berbeda Karena Pandangan Manusia Berbeda Maka Sila Yang Ketiga Adalah Bersatu Nah Sila Yang Ke Empat Berbicara Demokrasi Rakyat Itu Juga Bukan Konsep Indonesia Demokrasi Itu Rakyatan Yang Pimpin Oleh Hikmat Oleh Hikmat Kebijaksanaan Itu Islam Agama Filsafat Agama Nah Musyawara Perwakilan Nah Ini Perwakilan Itu Demokrasi Pancasila Jadi Kalau Bicara Sila Ke Empat Demokrasi Pancasila Dan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Adalah Ekonomi Pancasila Sila Pertama Itu Adalah Terkait Dengan Hubungan Antara Agama Dan Negara Jadi Kita Negara Yang Mengakui Adanya Agama Yang Kedua Adalah Pengakuan Terhadap Manusia Atau Konsepsi HAM Menurut Pancasila Adalah Sila Kedua Sila Ketiga Adalah Nasionalisme Indonesia Sila Ketiga Adalah Demokrasi Indonesia Atau Demokrasi Pancasila Dan Sila Ketiga Adalah Ekonomi Indonesia Atau Ekonomi Pancasila Nah Yang Menarik Kalau Misalnya Sila Satu Agama Tuhan Islam Sila Kedua Kedua Kumanisme Sila Ketiga Itu Nasionalisme Indonesia Dan Sila Ketiga Demokrasi Itu Semuanya Kan Dari Serapan Paham Ideologi Ideologi Lain Islam Agama Dan Liberal Nah Yang Menarik Di Indonesia Konsep Ekonominya Kita Ternyata Sosialis Tapi Sosialisme Indonesia Bahkan Ada yang Menatakan Pancasila Sebenarnya Di sisi Ekonomi Sosialisme Religius Ekonomi Yang Untuk Rakyat Untuk Kajalan Sosial Karena Kalau Kita Melolak Ekonominya Kapitalisme Berarti Individualis Ternyata Kita Dalam Dasar Negaranya Tidak Meneramkan Konsepsi Kapital Kita Lebih Sosialis Untuk Sistem Ekonominya Tapi Yang Religius Karena Kalau Kita Melihat Kenapa Ini Bedanya Dengan Sosialisme Dengan Komunisme Karena Kalau Negara Yang Menurut Ajaran Sosialisme Komunisme Itu Pasti Tidak Akan Mengakui Agama Nah Kita Diikat Kesejaan Pertama Kenapa Di dunia Barat Yang Lawan Sosialisme Di dunia Dunia Liberal Di dunia Dunia Demokrasi Langsung Mereka Bebas Tanpa Batas Bahkan Konsepsi Hak Asasi Manusianya Pun Humanismenya Pun Humanisme Yang Individu Di kita Manusia Itu Bukan Hanya Makhluk Individu Bukan Hanya Sebagai Manusia Dari Sisi Manusianya Saja Jadi Kalau Kita Memandang Agama Humanisme Mengambil Mentah Humanisme Barat Orang Barat Itu Memandang Manusia Itu Sebagai Manusia Saja Berbuat Baik Itu Tidak Ada Unsur Apa Apa Karena Itu Demik Manusia Kenapa Menolong Orang Yang Kesusahan Yang Terkenal Musiba Karena Kita Sama Sama Manusia Itu Kalau Orang Orang Jadi Tidak Ada Unsur Apa Tapi Kalau Di Kita Humanisme Itu Bukan Sematas Manusia Sebagai Manusia Tapi Ada Satu Manusia Itu Ciptaan Selain Selain Misalnya Karena Kita Menyanyangi Manusia Karena Kalau Kita Berbuat Baik Tuhan Akan Diberikan Pahala Ganyaran Dari Allah S.W.T. Kalau Muslim Jadi Itu Bedanya Kalau Orang Tidak Berharam Apa-apa Kalau Mereka Bermanis B Ya Purni Makanya Kata Rafidro Sebenarnya Pancasila Itu Setiap Selain Bertentangan Mengakui Tuhan Mengakui Humanisme Kalau Kita Jangan Terlalu Meniru Pilsafat Yang Umum Kita Pilsafat Pancasila Kan Di Sini Tapi Itu Teman Teman Semua Bahwa Impian Impian Kita Untuk Bernegara Itu Sudah Jelas Sesuai Dengan Sila-sila Pancasila Berarti Sekarang Ini Siapa Yang Nasib Pancasila Ini Siapa Yang Menentukan Kita Konsekuen Enggak Kita Sebagai Masyarakat Menerapkan Impian Kita Tujuan Kita Atau Begini Selain Masyarakat Selain Kita Juga Yang Takal Penting Adalah Pemerintah Pemerintah Itu Negara Yang Yang Negara Juga Konsekuen Tidak 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 Ideologi Makanya Kalau Misalnya Semuanya Konsekuen Kalau Pemerintah Kukurnya Dampar Ketika Negara Men Cita-citakan Kehidupan Sesuai Dengan Pancasila Berarti Bagaimana Pelaksanaannya Oleh Negara Yaitu Di Baktiga Betul Nggak Jadi Cara Untuk Melaksanakan Ideologi Oleh Negara Itu Ketika Negara Melaksanakannya Sebagai Dasar Negara Jadi Kalau Pemerintah Itu Bagaimana Cara Pemerintah Dalam Mencapai Tujuan Berpancasila Itu Yaitu Dengan Membuat Aturan Aturan Yang Sesuai Dengan Pancasila Kenapa Demikian Karena Ketika Seseorang Yang Bercita-cita Ingin Jadi dokter Pasti Akan Masuk Jurusan Kedokteran Betul Nggak Jadi Kalau Misalnya Tadi Ada Yang Lalu Masih Kecil Yang Bercita-cita Ingin Di dokter Tapi Masih Berusaha Akutansi Berarti Sekarang Sudah Berubah Tujuan Hidupnya Sama Negara Negara Kita Ini Sistem Ekonominya Sila Kelima Sosialis Religius Atau Ekonomi Keseimbangan Ekonomi Pancasila Tetapi Praktek Penyelenggaraan Ekonomi Oleh negaranya Misalnya Kapitalis BUMN Orang Suasta Menteri BUMN Orang Suasta Orang Penusaha Suasta Berarti Itu Sama Hanya Seseorang Yang Tadi Saya Sebutkan Ingin Jadi Dokter Tapi Kuliah Diburusan Teknik Mesin Kalau Kita Prakteknya Ekonomi Kapital Sementara Kita Tujuannya Untuk Ekonomi Pancasila Ya Nggak Nyambung Sampai Kapan Jadi Gitu Nah Sekarang Lanjut Ke pertanyaan Manajemen Afiani Cahyak Saya Saya dengar Suaranya Saya dengar Suara saya Ini banyak yang Jafri Maaf Saya tidak Kalau banyak Jafri Terlalu Respon Yang Saya Tanya Afiani Sekarang Kamu Di posisi Mana Sebagai Individu Kalau Kamu Punya Cita-cita Sekarang Sudah Tercapai Belum Cita-citanya Belum Belum Kenapa Belum Sudah masuk Sekarang Masih Dalam Dalam Mungkin Dalam Proses Ya Dalam Proses Yang Namanya Cita-cita Itu Apa Yang Sebenarnya Proses Tidak Jadi Jadi Apa Tadi Ada Perjuangan Ada Konsekuensi Ada Konsistensi Itu Jadi Nah Kenapa Kalau Anda Tanya Kenapa Ideologi Kita Ini Kok Begini Terus Nah Kalau Kita Menempatkan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Ini Anda Merasakan Sesuatu Yang Kok Begini Ya Pak Kok Begini Ya Bu Nah Kita Harus Yakin Bahwa Yang Namanya Cita-cita Itu Ada Tiga Pilihan Ada Tiga Konsekuensi Mungkin Saja Bahwa Kita Ini Belum Mencapai Cita-cita Belum Tercapai Bisa Belum Bisa Tidak Atau Bisa Tercapai Tergantung Yang Tadi Kalau Misalnya Anda Ingin Jadi Dokter Kemudian Bisa Terdua Kemungkinan Bisa Tercapai Atau Tidak Atau Belum Kalau Sekarang Mungkin Tidak Akan Tercapai Maka Anda Cari Pilihan Yang Bisa Lebih Baik Lagi Untuk Anda Bahagia Atau Lebih Anda Sukses Lagi Harus Lebih Sukses Daripada Apa Yang Dia Dulu Anda Cita-citakan Nah Begitupun Kita Harus Memandang Positive Thinking Terhadap Keadaan Bangsa Kita Yang Senang Kacau Ini Karena Mungkin Kita Belum Mencapai Tujuan Pertanyaan Kita Supaya Kita Mencapai Maka Tolong Kita Evaluasi Jadi Sebagai Warga Negara Kalau Perlu Kita Bantu Tapi Malah Kapitalis Mungkin Seperti Itu Bagaimana Ingatkan Gara Semua Perubahan Besar Di Negara Indonesia Itu Peran Pemudah Bukan Peran Golongan Tua Seperti Saya Tolong Ya Kita Positif Dan Usia Memang Hanyalah Sebuah Hitungan Angka Memang Ada Jepang Itu Star Barang Dengan Kita 45 Jepang Itu Anjur Akibat Kalah Perang Kita Menang Perang Merdeka Berarti Kita Memulai Kehidupan Dengan Jepang Sama Dari 45 Membangun Kembali Sebuah Negara Tapi Coba Jujur Mana Yang Lebih Cepat Tercapai Cita-citanya Kita Atau Jepang Jepang Berarti Itu kan Itu salah siapa Kira-kira Siapa yang Botong jawaban Saya yakin Bukan Diserahkan Ke warga Negaranya Nah Kalau sekarang Apa-apa Misalnya Nyalahkan Maaf ya Apa-apa Nyalahkan Warga Negara Gara-gara Kamu Gara-gara Masyarakatnya Banyak Yang Hoks Banyak Yang Nyinyir Banyak Yang Gak Suka Banyak Yang Kritik Ini Mohon Maaf Ya Kalau Semuanya Diserahkan Ke Warga Negara Ada Pemerintah Kalau Tidak Mampu Dan Saya yakin Jepang Itu Masyarakatnya Memuji Pemerintah Itu Dikarenakan Memang Berpikir Pemerintahannya Aisarnya Dan Pemerintahan Pendana Menterinya Sehingga Bisa cepat Rupon Sama Halnya Dengan Kita Sebagai Manusia Kok Kenapa Dia Usia 22 Tahun Sudah Menjadi Doktor Makanya Ada Kalau Yang Akselerasi Sama-sama Dari 45 Sampai Sekarang Sama-sama 76 Tahun Tapi Mungkin Jepang Mampu Akselerasi Kayak Bapak Habibie dulu Kelas 1 Ikut Ujian Kelas 3 SD Lulus Kelas 3 SD Ikut Ujian Kelas 6 Lulus Kelas 1 SMP Ikut Ujian Kelas 3 Lulus SMP Kelas SMA Kelas 1 Ikut Ujian Kelas 3 SMP Lulus Kuliah 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 Karena Ada Akselerasi Bagi Mereka Yang Berpikir Dan Mau Untuk Berubah Itu Tentang Tentang Cita-cita Tentang ideologi Itu Bisa Seperti Itu Yang berikutnya Yang ingin saya Sampaikan Adalah Bagaimana Dimensi-dimensi Yang lainnya Tantangannya Saya kira Banyak Tantangannya Yang penting Ideologi Itu Setiap ideologi Memiliki Idealisme Memiliki Dimensi Idealisme Kemudian Yang berikutnya Setiap ideologi Yang baik Itu Memiliki Dimensi Yang Kedua Yaitu Realitas Kenapa Ada ideologi Yang Bantut Karena Tidak Memenuhi Unsur Realitas Atau Ideologi Yang Selalu Ideal Nah Kenapa Kita Memilih Bancasila Karena Selain Memenuhi Dimensi Idealitas Kita Ini Memenuhi Dimensi Realitas Karena Jauh Sebelum Pancasila Jauh Sebelum Indonesia Nilai-nilai Yang ada Nilai-nilai Yang digali Yang diadopsi Menjadi Pancasila Itu Semuanya Telah Telah Dilakukan Oleh Masyarakat Jadi Menggali Nilai Pancasila Mengangkat Nilai Realita Ke Idealitas Jadi Bukan Dari Pikiran Bukan Saya Ingin Jadi Hanoman Gak 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 Tapi Memenuhi Unsur Realitas Gak Coba Yang Bercita-cita Jadi Superman Dan Jadi Direktur Rumah Sakit Mana yang Lebih Realitasnya Ada Direktur Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit Nah Semuanya Apakah Sebelum Indonesia Sudah ada Agama Di Indonesia Sudah ada Tuhan Sudah ada Kan Jauh Sebelum Merdeka Bahkan Partai Politik Islam Ormas Islam Agama Islam Agama Apapun Semuanya Sudah ada Agama Hindu Sudah Jauh Sebelum Indonesia Juga Agama-agama Yang lainnya Jadi Itu Ada Idealitas Semuanya Ada Realitas Bukan Hanya Itu Via Belakang Nah Sementara Kita Bandingkan Dengan Ideologi Yang Tertutup Atau Yang Bangkrut Yang Telah Bangkrut Yaitu Komunisme Kenapa Bangkrut Karena Sudah Hancurkan Negaranya Uni Soviet Bumbar German Bersatu Masih Ada Cina Iya Cina Masih Masih Komunis Cina Itu Untuk Kursan Politik Untuk Kursan Ekonomi Cina Sudah Kapitalis Makanya Menjadi Memberikan Investasi Yang Tahun Kita Apapun Dari Cina SBJR Dari Cina Semuanya Vaksin Dari Cina Jadi Politiknya Komunis Ekonominya Kapitalis Itu Cina Korea Utara Iya Itu Masih Komunis Yang Belum Dengan Presatan Jerman Setelah Bumbar Soviet Tengah 1991 Iya Korea Masih Terpecah Belak Selatan Dan Utara Betul Korea Utara Adalah Komunis Tapi Seperti Monarki Nah Turun Tengurun Tidak Komunisme Vietnam Sudah Hanya Sisi Politiknya Saja Vietnam Sama Dengan Cina Politik Komunis Ekonomi Kapitalis Kuba Juga Sama Jadi Itu Karena Apa yang Dianggap Bangkrut Komunis Karena Tujuan Dari Marsisme Melahirkan Paham Sosialis Itu adalah Untuk Menciptakan Masyarakat Tanpa Kelas Sama Rata Sama Rasa Coba Anda Jangan Jauh Yolah Anda Perhidup Ditinggal Ditinggal RT Limpuan RT Anda Tetangga Anda 20 Orang Yang Dekat Satu RT Mungkin 50 Kakak Ada Contoh Nggak Dalam Satu RT Itu Muncul Nasibnya Sama Di RT Tiga Semua Orang Kekayaannya Sama Merata 20 Ribu Per Jam Atau Digaji oleh Punya Penghasilan Sama-sama Misalkan 50 Ribu Perhari Atau 5 Miliar Perbulan Jadi Sama Ratang Ada Nggak Contoh Misalnya Dalam Masyarakat Yang Sama Rata Sama Rasa Contohnya Betul Bahwa Tujuan Dari Komunisme Mulia Ingin Menciptakan Masyarakat Tanpa Kelas Tidak Ada Yang Miskin Biar Sama Rata Sama Rasa Itu Impian Tapi Kira-kira Faktanya Ada Nggak Contoh Sebelumnya Sebelum Dimimpikan Oleh Farsisme Ada Nggak Sebuah Kejadian Dalam Masyarakat Sama Jadi Ada Kepala Suku Membagi Haktanya Untuk Semua Anggota Sukunya Mungkin Nggak Sama Nasib Orang Itu Coba Marjan Marjan Mungkin Nggak Manusia Itu Sama Nasib Nggak Pasti Beda Atau Disamakan Nasib Dapat Disamakan Nggak Nasib Nggak Tidak Misa Iya Itulah Yang Kenapa Marsisme Begitu Yakin Dengan Tujuan Menciptakan Masyarakat Tanpa Kelas Itu Karena Mereka Sumber Ideologinya Materialis Mereka Hitungannya Materi Kalau Negara Ini Punya APBN Seribu Triliun Maka Dibagi Makyatnya Berapa Ratus Juta Maka Akan Samarata Samarasa Itu Kalau Hitungan Materialisme Tapi Kan Bukan Hanya Materi Jodoh Pati Bagga Cilaka Harta Tahta Waria Itu Semuanya Urusan Tuhan Orang Bekerja Kekuas Tanggapun Banting Tulang Lembur Sakit Kuingin Bengharnya Itu Benghar Benghar Tapi Ada Orang Yang Hanya Dalam Satu Detik Klik HP Langsung Dapat 5 Milyar Sifatnya Bukan Materialis Itulah Bedanya Antara Sosialis Komunis Dengan Agama Dengan Kita Berarti Kalau Begitu Ideologi Komunis Tidak Memenuhi Unsur Realitas Pertama Tidak Ada Ketercapaian Tidak Tidak Faktanya Hanya Impian Saja Yang Tidak Mungkin Juga Dipaksakan Juga Tidak Mungkin Sama Orang Tua Anda Punya Anak Lima Coba Ya Dengan Ibu Anda Misalnya Ada Tujuh Orang Gaji Bapak Anda Dua Juta Setengah Dibagi Tujuh Kira-kira Per Bulannya Dibagi Rata Tujuh Sama-sama Tiap Orang Sebagian 300 Ribu Dalam Hitungan Coba Kalau Orang Tua Kita Gaji Lima Juta Misalnya Anak nya Lima Kalau dibagi-bagi Misalnya itu Berapa Perhari Lima Bagi lima Sejuta Perbulan Tapi Ya itulah Yang Gak Ibu Jadi Kadang-kadang Gak Masuk Akal Bagi Orang Tua Bisa Ngasih Uang Setiap Hari Setiap Sepuluh Ibu Belum Untuk Kakak Belum Untuk Ibu Belum Untuk Kedakun Belum Untuk Bensin Motor Mobil Itu Itu Sebut Bahwa Yang Namanya Harta Itu Gak Ibu Sifat Bukan Hitungan Materi Saya Mencoba Seperti Itu Cuma Tujuan Setengah Saya Coba Dihitung Secara Materi Belaka Oke Jadi Pertama Yang Kedua Adalah Tadi Harus Memenuhi Unsur Realitas Yang Ketiga Adalah Unsur Flexibilitas Harus Flexible Makanya Pandas Sebagai Ideologi Yang Terbuka Kita Gak Anti Barat Gak Anti Timur Nilai Nilai Sosialis Kita Ambil Itu Silat Kelima Nilai Nilai Liberal Kita Ambil Itu Individualis Silat Kedua Tapi Kita Punya Filter Silat Ketiga Persatuan Silat Satunya Adalah Ketuhanan Dibatasi Oleh Hukum Tuhan Dan Silat Keempat Kalau Ada Masalah Kita Musyawarahkan Jadi Harusnya Seperti itu Konsep Menjara Kita Kalau Sekarang Pak Berbeda Pendapat Terus Cebong Kampret Belum Move On Pas Depends Jangan Langsung Dihukum Jangan Mentang-mentang Misalnya Cebong Sedang Berkuasa Lalu Kampret Dimasukkan Kemenjara Karena Menkritik Harusnya Ajaklah Dialog Ajaklah Musyawarah Kita Punya Silat Keempat Idealnya Seperti itu Negara Mungkin Belum Mencapai Tujuan Ideal Karena Apapun Itu Mau Yang A, B, C, D Mau Yang Berpaham Apapun Mereka Semuanya Adalah Bangsa Indonesia Cuma Berbeda Pendapat Saja Yang Bagaimana Caranya Musyawarah Ajak Ngomong Petakannya Sejujurnya Seolah Itu Akan Secapai Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Para Pendiri Bangsa Kita Yang Terakhir Yang Banyak Tentang Tafsir Tumbal Hubungan Antara Agama Dan Negara Tafsir Tumbal Itu Diakibatkan Oleh Orde Baru Karena Orde Lama Malah Dengan Nasakom Sehingga Suharto Kita Kembalikan Pancasila Secara Murni Dan Konsekuen Sayangnya Kebabelasan Ketika Dalam Pembentukan Negara Kita Pancasila Merupakan Kompromi Semua Golongan Nasionalisme Dan Islam Sehingga Di kita Hukum Hukum Agama Hukum 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 Nasional Itu Bisa Berbarengan Harusnya Seperti Itu Mau Islam Mau Kristen Agama Dijilis Sebagai Radasan Dalam Berjuang Silahkan Boleh Tapi Orde Baru Malah Menerapkan Ajas Tunggal Yaitu Nih Begini Tidak Boleh Ada Ormas Islam Tidak Boleh Ada Partai Islam Tidak Ada Partai Kristen Ormas Kristen Atau Agama Apapun Semuanya Satu Ajas Yaitu Pancasila Tapi Sayangnya Pancasila Yang Dimaksud Pancasilanya Orde Baru Jadi Pemahaman Pancasilanya Sesuai Bagaimana Pancasilanya Sesuai dengan Keinginan Soeharto Dan Kronik-kroniknya Sehingga Menjadi Sebuah Preming Bagaimana Cara Menerapkan Pancasila Lihat Pemerintah Oh Gitu Siapa Kira-kira Tokoh Sosoknya Kalau Misalnya Kalau Mas Sebenarnya Kalau Kita Umat Beragama Kalau Di Umat Islam Kan Siapa Perutannya Oh Nabi Rasulullah Sallallahu Sallam Mungkin Oke Sebagai Beragama Karena Lebih tinggi Daripada Negara Agama Itu Tapi Ini Negara Oh Yang Bagaimana Pancasila Itu Soeharto Kayak Paharto Jadi Bagaimana Jangan Sampai Menawan Paharto Kalau Anda Menawan Paharto Maka Anda Melawan Pancasila Itu Yang Tapsir Tunggal Yang Dimaksud Karena Semua Ajas Yang Awalnya Boleh Ada Partai Islam Partai Kristen Partai Partai Agama Karena Sekali lagi Pancasila Itu Adalah Kompromi Berbagai Golong Golongan Bukan Hanya Satu Golongan Nah Sehingga Sekarang Indikasi Sekarang Maaf Kecurigaan Saya Sebagai Akademisi Harusnya Harusnya Pancasila Itu Kajian Bukan Kajian Politik Kajian Ilminya Kalau Anda Tahu Kemarin Saya Mengundang Payudi Latif Di webinar Sombah Pemuda Payudi Itu Orang Sukabumi Orang Sunda Istrinya Orang Orang Anandaya Dia Anak Kumpah Dan Menjadi Pejabat Di Kampus Paramadina Dia Menulis Buku Yang Sangat Tebal Negara Paripurna Ini Saya Contohkan Bukunya Sangat Tebal Ini Ini Dia Habis Habisan Membicarakan Pancasila Dari Nol Sampai Luar biasa Lengkap Sekali Nah Pak Jokowi Kepincut oleh Yudhi Latif Tahun 2015 Diangkat Menjadi UKPPIP Tapi Sayangnya UKPPIP Itu Setelah Pak Yudhi Latif Diangkat Ngajak Orang-orang Politik Mengangkat Megawati Md Menjadi Dewan Pendina Setelah Menjadi PPIP Dan Pak Yudhi Tidak Mau Dia itu Akademisi Kalau Ngomong Pancasila Ngomong Seperti saya Kajian Historis Kajian Filosofis Bukan Untuk Kepentingan Politik Negara Sekarang Negara Itu Hanya Ngomong Pancasila Padahal Jauh dari Akademis Nilai Historis Apalagi Dengan Banyak Diksi Diksi Yang Saya Sebutkan Dengan Panitik Bagaimana Ternyata Harusnya Tidak Ada Pesokalan Lagi Saling Menghina Antar Golongan Jadi Solusinya Sekarang Bagaimana Kalau Ingin Untuk Hubungan Dengan Agama Silahkan Jangan Sampai Ada Kelompok Agama Ada Orang Agama Apalagi Islam Daripada Boleh Semuanya Bersaing Aja Anda Sukanya Kelompok Islam Pilih Kalau Anda Orang Islam Anda Orang Islam Tapi Tidak Suka Kelompok Islam Jangan Pilih Kelompok Islam Anda Pilih Yang Islam Ada Yang Nasionalis Jadi Itu Yang Harus Dilakukan Jadi Jangan Sampai Menghina Ajarannya Menghina Konsepnya Jadi Semuanya Itu Yang Liru Nah Ini Yang Bahaya Ketika Negara Mungkin Regime Pajokowi Hari ini Indikasinya Kesana Seperti Jaman Orde Baru Dan Yang Merah Itu Ada Di Lirikan Pajokowi Sekian Mohon Maaf Ya Mungkin Demi depan Kita lanjut Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih.